Tur Asia Pasifik yang dilakukan Paus Franciscus, di mana salah satunya yakni mengunjungi Indonesia. Diakui oleh sang Paus sebagai perjalanan terjauh dan terlama baginya. Hal tersebut disampaikan Paus di hadapan para awak media yang berada dalam satu pesawat dalam penerbangannya menuju ke Indonesia. Terima kasih telah datang di perjalanan ini, terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak. Dan kemudian kita akan berjalan di perjalanan ini, sangat lama. Saya kira adalah yang lebih lama yang saya lakukan. Terima kasih. Indonesia menjadi pemberhentian pertama dalam lawatannya ke Asia Tenggara dan Oseania. Paus Franciscus telah tiba di Indonesia pada selasa 3 September 2024 dengan pengawalan yang cukup ketat. Kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia sendiri dalam rangka perjalanan akpostolik selama periode 3 hingga 6 September 2024. Dalam kunjungannya, Paus Franciscus tidak hanya akan melakukan pertemuan kenegaraan, namun juga pertemuan diplomatik. Rencananya, Paus Franciscus akan bertemu Presiden Jokowi pada Rabu 4 September di Istana Merdeka Jakarta. Setelah bertemu Presiden Jokowi, Paus direncanakan akan bertemu korps diplomatik, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan para pejabat. Paus Franciscus juga dijadwalkan bertemu dengan uskub, imam, diakon, biarawan biarawati, seminaris, dan katekis di gereja katedral Jakarta. Paus Franciscus bahkan juga berencana untuk mengunjungi Masjid Istiqlal untuk melakukan dialog lintas agama. Terima kasih atas dukungan podcast. Terima kasih.